Oke baik nah sekarang kita mau kami mau berbagi tips agar supaya telinga kelinci yang apa namanya turun sebelah kita terapi harapannya bisa tegak contoh yang ini yang dilik yang ini dulu miring turun sebelah yang ini setelah saya terapi akhirnya bisa berdiri lagi nah ini ada dua yang turun sebelah nah ini nah ini posisi kelinci usia 59 hari besok tanggal 26 besok hari minggu mau saya kirim ke jombang ada tiga ekor yang mau saya kirim nah oke baik ini dulu ketika kenapa baru sapi telinganya turun sekarang sudah tegak berkirim ini juga ini yang hitam ini yang besok dikirim ke emas jombang masian ini sudah bagus telinganya posisinya dulu ada gejala mau turun nah sekarang sudah sembuh ini yang dua ini ini telat ini nah ini saya kasih contoh saja kalau ada waktu pagi-pagi itu atau apa empat tiga jam empat jam nah sebelum dikasih makan kita kasih ke apa namanya ini aduh ini 59 hari terakhir nimbang dua kilo nah jadi kalau ketika ada kelinci yang turun sebelah telinganya kita kita masukkan ke sini kandang baterai kandang yang sempit muat untuk satu kelinci saja ngepres tujuannya apa tujuannya supaya seperti ini nah maaf maaf ya kelinci pegangnya salah oke nah kita bisa lihat nah pot jadi posisi telinga akan rapat terpaksa rapat karena karena dihimpit kandang ini tadi oke kelihatan ya nah ini contohnya karena dihimpit kandang otomatis telinganya tidak bisa turun sebelah nah jadi tegak lurus nah ini dibiarkan di kandang seperti ini nah untuk sebagai terapi kita biarkan kelinci nya tiga jam atau empat jam di kandang seperti ini nanti kita kasih keluar lagi oke itulah tips dari kami mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like subscribe channel kami bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat oke terimakasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati